Saya heran, semalam kelihatannya bapak marah tadi, ada apa rupanya? Bukan karena dia adeku, dan dia sudah tiada lagi Lex, tapi dia benar-benar anak baik, patuh, rajin, dan taat. Aku belum pernah dengar ada orang yang tidak suka padanya. Ya, orang baik biasanya. Cepat dipanggil Tuhan, Pak. Tapi kepergiannya sangat terakhir, Lex. Aku seolah-olah tidak mampu melindungi adeku, darah daging yang dititipkan oleh kedua almarhum orangtuaku. Biarpun sudah bertahun-tahun hal ini terjadi, tapi masih segar sekali dalam ingatanku. Bagaimana penderitaan adeku diambang kematiannya, persis seperti anak-anak tadi malam. Dan bayangan adeku itulah yang membuat aku lupa diri. Aku sangat berterima kasih kau berhasil mencegahnya. Tapi tidak seorang pun yang akan dapat memaksa aku lunah hati terhadap siapapun yang mempermainkan nyawa orang. Aku tahu betul, adekku tidak pernah berurusan dengan narkotik. Dia selalu rajin, dia bersemangat dan taat. Tapi ada orang-orang menjadikan korban entah karena iseng. Entah untuk menjadikan dengan paksa adekku sebagai klinci percobaan. Dia diberi kuncikan morfin melebihi dosis. Handoyo Cokor Santoso boleh lolos tadi malam. Tapi aku telah menetapkannya sebagai musuhku nomor satu. Selamat pagi Pak Harahap. Selamat pagi. Kebetulan orang tuanya ada. Mereka mau berjumpa dengan Pak Harahap. Mari silakan. Pak Harahap dan Pak Alex. Selamat pagi, Harahap. Pagi. Terima kasih atas usaha Bapak menyelamatkan anak kami. Ini tugas kami. Sebaiknya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana sekarang? Baik, Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak. Silakan duduk. Terima kasih. Akhirnya yang pantas disalahkan. Ya, kami-kami ini juga. Ceritanya sudah klise. Orang tuanya sibuk. Anaknya lari ke morfin. Titik. Selama ini istri saya belum percaya kata orang-orang pandai bahwa bencana itu ada hikmahnya. Kejadian kita ini mudah-mudahan punya hikmah bagi keluarga kami. Saya percaya. Saya rasa istri saya tidak akan ikut-ikutan lagi bicara soal kenakalan remaja di dalam pertemuan-pertemuan organisasinya. Selagi anaknya lebih memerlukan perhatian daripada sekedar ikut rapat pamer pakaian. Ini sekedar rasa terima kasih kami. Rasa terima kasih akan hilang artinya, Pak. Kalau di ucapkan pakai amplop. Bikin malu saja. Mungkin cara mas memberikan uang ini menyinggung perasaannya. Enggak kok. Dia memang lain. Kalau semua orang kita seperti dia, negara ini sudah dari dulu-dulu beres. Bayangkan. Dia tidak punya. Tapi dia masih sanggup menolak. Dia tidak punya bakat dong jadi orang kaya. Iya kan? Iya. Terima kasih, Non. Kau saling hukus kembali itu, Intan. Erwin. Sudah jam berapa sekarang? Erwin mau nantar ke sini dulu. Sertan, Erwin. Setengah sembilan masuk kamar. Tidur. Siap. Kerjakan. Eh, belok ke kamar mandi dulu, Pak Sersan. Cuci kaki dan cuci gigi. Ya, terima kasih, Pak Dokter. Sekarang Pak Dokter tidur. Supaya tidak terlambat di sepati. Baik, God. Nah, ini namanya perjuangan, Intan. Kita tidak boleh selalu melihat ke atas. Masih banyak orang yang berada jauh di bawah kita. Hmm? selamat menikmati